Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sisi lain juga gereja juga merupakan rumah untuk Tuhan yang dengan satu tujuan supaya umat bisa berkumpul dan menguji dan memilihkan nama Tuhan Ada pun arti gereja adalah yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan kepada terang ataupun eklesia yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang hidup dan yang benar Maka dalam satu organisasi ataupun gereja maupun gereja itu akan bisa hidup dan berkembang bila ada orang yang bisa mengembangkan dengan baik dan memelihara gereja atau organisasi tersebut dengan baik Untuk itu bahwa adanya wakil gembala ataupun gembala sidang mereka yang bertugas untuk dapat mengembangkan dan membuat gereja terlihat beribawah ataupun kesungguhan akan jemaah yang ada di dalam gereja tersebut Dengan demikian bahwa pada dasarnya dalam kemampingan yang akan membawa dampak besar dalam gereja wakil dan gembala sidang yang berperang di situ Kita masuk dalam pembahasan pengertian wakil gembala Yang pertama wakil gembala atau pendeta yang berasal dari kata bahasa sansekerta ataupun pendeta yang mempunyai akar dalam sebuah tradisi orang zaman dahulu Wakil gembala ini merupakan gelar ataupun anggota di dalam sebuah organisasi Dengan demikian bahwa wakil gembala ini juga adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dan diutus untuk memberitakan atau menjalankan tugas di suatu organisasi ataupun gereja Pengertian ataupun ada pun pengertian dari wakil gembala dapat disimpulkan bahwa mereka yang dipanggil oleh Tuhan dan yang telah ditabiskan dan diutus oleh Allah untuk memberitakan firman Tuhan Kita masuk di bagian tugas dan tanggung jawab wakil gembala Yang pertama bahwa sebagai wakil gembala yang sudah ditabiskan oleh seorang pendeta atau yang disetujui para jemaah dalam gereja ataupun organisasi Maka tidak dianggap sebagai sakramen dalam pentapisan tersebut tetapi memiliki makna yang tersendiri yang sangat dalam Karena dalam pentapisan tersebut merupakan proses dalam melibatkan wakil gembala dalam panggilan dan kehidupan yang sewajarnya dan yang melayan dengan sesungguhnya pada saat melayani di ladang Tuhan ataupun gereja Wakil gembala tidak bisa melakukan sakramen ataupun perjaman kudus terhadap jemaah Hal ini dapat dipahami bahwa karena banyak gereja melihat bahwa tugas wakil gembala yang utama yang terkait dengan pengelolaan dan penataan pelayanan gereja sebagai lembaga di gereja tersebut Dalam arti yang melakukan perjaman kudus ini adalah pendeta Wakil gembala ini dia berperan dalam pelayanan gereja ataupun penataan dan suatu pelayanan Tugas wakil gembala adalah memelihara dan memelihara kehidupan rohani umat yang dinyatakan dalam berbagai bentuk pengembalaan Wakil gembala adalah pemimpin yang terbuka terhadap gembala sidang dan disertai dengan jemaah Dan wakil gembala di sini mampu menjaga wibawa dalam setiap pelayanan yang dilakukan Dalam pertumbuhan dalam pelayanan wakil gembala sebagai wakil gembala yang sudah terpilih atau yang telah diputus oleh Allah ataupun oleh Tuhan Pelayanan tersebut harus kuat dan dapat menjadi contoh yang lebih baik dalam pelayanan itu Maka pelayanan itu akan menjadi pedoman bagi setiap orang ataupun bagi setiap jemaah Dan wakil gembala artinya bahwa dia adalah bisa memuridkan jemaah-jemaah ataupun umat-umat Itulah yang merupakan tugas wakil gembala yang berperan dalam penataan ataupun dalam melayani para jemaah Yang telah ditepatkan dalam suatu pelayanan sebagai wakil gembala Bahwa tentu akan menjadi pedoman bagi jemaah-jemaah Artinya bahwa sebagai wakil gembala ini dia juga harus berperan dan dia juga harus menjadi pedoman salah satunya bagi jemaah-jemaah Wakil gembala juga ini mampu untuk memuridkan ataupun dimana dia harus memberikan masukan dan motivasi kepada jemaah dan umat Dengan baik dan membawa dampak besar untuk jemaah tersebut Yang dapat biarlah pada saat dia melayani ataupun pada saat dia memuridkan jemaah-jemaah tersebut Akan membawa perubahan dan moral yang lebih baik dalam beribadah Kita masuk dalam reaksi wakil gembala dalam suatu organisasi ataupun gereja Sebagai wakil gembala bertugas dalam mengarahkan untuk memandang setiap masalah ataupun kepergumulan Artinya bahwa wakil gembala ini dia harus tahu ataupun dia harus tahu apa yang menjadi masalah dan apa yang menjadi pergumulan jemaah-jemaah Dan dia akan mendoakan dan itu sebagai suatu tugasnya Yang terarah kepada Kristus Artinya bahwa ini juga pergumulan ataupun suatu yang mereka alami ini terarah kepada Kristus Artinya bahwa wakil gembala ini akan mengarahkan jemaah-jemaah ataupun umat alam Supaya mereka bisa memfokuskan ataupun menyerahkan setiap kehidupan mereka itu kepada Kristus Dan sanggup menguatkan Artinya bahwa wakil gembala ini juga sanggup menguatkan anggota jemaah dalam menghadapi sebuah masalah tersebut Dan wakil gembala juga harus menjadi seorang pemimpin yang bisa menjadi contoh dan diteladani dalam organisasi yang ada ataupun gereja yang dia layani Dan wakil gembala ini ia harus mengedepankan keyakinan pada firman Tuhan Dalam arti dalam setiap masalah ataupun dalam setiap pergumulan jemaah-jemaah Wakil gembala ini harus mengedepankan Tuhan Atau ia harus memberikan firman ataupun ayat-ayat firman Tuhan kepada jemaah ataupun kepada umat-umat yang ada Biar mereka kuat dan biar mereka tahu bahwa segala setiap pergumulan ataupun masalah yang mereka hadapi itu Ada jalannya ketika mereka mengedepankan ataupun meminta dan memohon kepada Tuhan Dan kita tahu bahwa dalam Yesus Kristus ada jaminan kehidupan yang sangat tekal atas penyelesaian suatu masalah Yang tidak bisa diselesaikan dalam hidup duniawi Dalam arti dalam setiap masalah ataupun masalah yang mereka alami Jemaat-jemaat, umat-umat yang mereka tidak bisa selesaikan dalam kehidupan mereka sendiri Tetapi ketika mereka membawa dalam nama Yesus Kristus Dan meminta ataupun memohon jaminan kepada Yesus Maka kehidupan ataupun ada jalan yang memang nantinya akan bisa terselesaikan masalah tersebut Kita akan masuk dalam bagian kesimpulan Bagian kesimpulan bahwa menurut saya keberhasilan seorang wakil gembala kepada jemaat itu Ada yang ketika gembala ataupun pendeta memiliki visi atau misi Memiliki ajaran yang luhur Dalam arti memiliki ajaran yang memang tegas dan memang bertekad menaati pengaturan dan pimpinan Tuhan Setia dalam doa dan seorang gembala jemaat harus bersandar pada tuntunan dan pemimpinan roh kudus Dan dalam arti bahwa seorang wakil gembala harus melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya Inilah pemahparan makalah saya sebagai wakil-wakil gembala Terima kasih Salam-salam Injilin Terima kasih